Sejumlah warga mengeluhkan parkir di Festival Tabu 2024 yang dianggap terlalu mahal dibandingkan tarif resmi dari pemerintah kota Bengkulu. Seperti keluhan warga yang diunggah akun at Bengkulu Info, pengunjung mengeluhkan dimintai parkir sebesar 5.000 rupiah untuk sepeda motor. Sementara untuk kendaraan roda 4 atau mobil, warga dimintai uang parkir sebesar 10.000 rupiah. Nah, informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama Romy Juniandra, wartawan Tribun Bengkulu. Silahkan laporan selengkapnya dari Anda, Romy. Ya baik, selamat sore Yustina dan juga Tribuners dapat kami laporkan. Di kota Bengkulu, Tribuners saat ini sedang dilaksanakan Festival Tabut 2024. Di mana Tabut ini merupakan suatu atraksi budaya yang dilaksanakan oleh warga kota Bengkulu dalam memperingati kematian cucu Nabi Muhammad SAW yakni Hasan dan Nusen yang terjadi dengan peristiwa Karbala atau dikenal dengan peristiwa Karbala. Nah, dalam memperingati atraksi budaya ini, salah satu agendanya adalah adanya Festival Tabut 2024 yang telah dimulai pada 6 Juli hingga 16 Juli 2024 nanti. Lokasi Festival Tabut ini sendiri terletak di lapangan Merdeka Kota Bengkulu. Sementara untuk kantong-kantong parkir, ini berada di Jalan Amat Yani dan Jalan-Jalan di sekitaran atau di sekeliling lapangan Merdeka Kota Bengkulu ini. Nah, khusus untuk parkir ini, Tribuners dikeluhkan oleh beberapa pengunjung yang datang ke Festival Tabut ini. Secara aturan, Tribuners berdasarkan perda nomor 1 tahun 2024 Kota Bengkulu tentang pajak dan retribusi daerah. Untuk parkir sendiri, ditarik Rp2.000 untuk sepeda motor dan juga Rp3.000 untuk kendaraan roda empat ataupun mobil. Namun, di Festival Tabut ini, warga mengaku dimintai parkir Rp5.000 untuk sepeda motor dan sampai Rp10.000 untuk mobil. Bahkan di beberapa laporan keluhan warga yang di media sosial juga mengeluhkan bahwa mereka dimintai uang sampai Rp20.000 untuk parkir mobil. Atas keluhan warga ini, terbenarnya PJ Sekda Kota Bengkulu, Eko Agus Lianto menyebutkan bahwa hal tersebut sudah melanggar aturan dari perda. Di mana perdanya, berdasarkan perda nomor 1 tahun 2024 tadi, untuk sepeda motor seharusnya hanya Rp2.000 dan untuk mobil hanya Rp3.000. Di luar itu, kata Eko, merupakan penguntan liar. Kemudian, Kadis Kominfo Kota Bengkulu, Tribuners, Gita Gamam menyebutkan bahwa di luar Rp2.000 dan juga Rp3.000 untuk mobil, maka tarikan di luar itu merupakan penguntan liar. Warga, kata Gita, bisa melapor ke Satgas Saberpungli yang ada di Polores Bengkulu untuk kemudian dilakukan proses selanjutnya. Untuk Festival Tabot sendiri, nanti akan berakhir pada tanggal 16 di mana nanti akan ada atraksi Tabot Bersanding di malam terakhir dan juga Telang Tolong di mana ini adalah puncak perayaan Festival Tabot 2024. Kemudian, keesokan harinya akan ada pembuangan Tabot di Padang Karbala yang ada di Kota Bengkulu. Demikian laporan kami dari Kota Bengkulu kembali ke Yustina di studio. Terima kasih, Rekan Rombi, wartawan Tribun Bengkulu atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.